Ya, kadang protagonis utama di anime itu ada yang kagak berjuang dari nol, tapi gara-gara ada orang dalam yang ngebantuin. Atau kalau kagak, dapat warisan kekuatan, makanya mereka pada sukses. Karena dari awal udah dapat privilege. Nah, sebelum mulai, gue cuma pengen bilang makasih banget buat Ahmad Wilde Anun Ikrom, yang udah beli merchandise di serik anime. Soalnya lu minat juga, silahkan lu bisa langsung meluncur aja ke TKP. Linknya ada di deskripsi. Karena itu tuh jadi bentuk support juga buat di serik anime. Nomor 1, Deku dari cerita My Hero Academia Lahir tanpa punya kekuatan super sama sekali, cuma ngandelin tekannya doang. Nih bocah, bahkan pernah nekat. Nyoba nyelamatin temennya yang lagi disandra penjahat yang punya kekuatan super. Ngerasa kagum amat tuh bocah. Seorang pahlawan super nomor 1 di Jepang bernama All Might, suatu ketika nemuin si Deku. Singkat cerita, si Deku malah dapet warisan kekuatan super milik si All Might. Tapi berhubung kekuatan ini tuh, kagak seimbang sama daya tahan fisik tuh cowok. Badan si Dekunya nanti malah pada hancur pas maki tuh kekuatan. Nomor 2, Kurohige dari cerita One Piece Jadi kan, si Kurohige ini awalnya emang udah punya kekuatan buah iblis bernama Yami-Yami, yang bikin tuh orang bisa ngeluarin Dark Matter. Nah, ternyata kekuatan dari buah ini tuh punya kelebihan lain, yaitu ngambil kekuatan buah iblis dari tubuh orang lain. Caranya sendiri sampe sekarang masih jadi misteri. Tapi langkah pertamanya, si Kurohige bakal nutupin si target, pake kain hitam. Terus si Kurohigenya juga masuk ke situ. Pas keluar, kekuatannya udah dapet. Hal ini pernah tuh orang lakuin ke mantan kaptennya sendiri, yaitu Shirohige. Sampe si Kurohige punya kekuatan buah gura-gura, yang bisa dipake buat ngemanipulasi gempa. Nomor 3 Ichigo Kurosaki dari cerita Bleach Semua jenis kekuatan diborong amening orang. Mulai dari kekuatan Shinigami lah, hollow, bahkan sampe Quincy. Hal ini disebabin, karena babes Ichigo yang bernama Isshin, merupakan mantan kapten Shinigami. Makanya, si Ichigo ngewariskan kekuatan Shinigami juga. Nah, sedangkan emaknya, dari res Quincy berdarah murni. Ah hasil, si Ichigo dapet kekuatan Quincy sama hollow. Nomor 4 Yamato dari cerita Naruto Si Yamato tuh bayang pernah diculik si Orochimaru, terus dimasukin ke dalam tabung, buat jadi bahan eksperimen dikombinasi nama Sel Hashirama. Ampe jadi orang kedua, yang bisa pake elemen kayu. Biarpun secara paksa, tapi dari siten tuh bisa disimpulin, kalau si Yamato, ngowarisin kekuatan Hokage ke satu tersebut. Nomor 5 Mitsuki dari cerita Boruto Nah, nih orang juga hasil eksperimen Si Orochimaru. Kalau tadi kan, sumbernya Sel Hashirama. Nah, kalau yang ini, hasil kloningan dari gen ama DNA Si Orochimaru sendiri. Kekuatannya juga, semuanya mirip Si Orochimaru. Bisa manjangin badannya lah. Bahkan ada satu kekuatan yang ngelebihin dalam tanda kutip babenya itu. Contohnya kayak mode sage ular si Mitsuki. Nomor 6 Escanor dari cerita Nanatsu no Taizai Lahir dari keluarga bangsawan. Dulunya, Si Escanor ini punya fisik yang lemah banget. Eh, pas dibully saudara-saudaranya, kekuatan asli Si Escanor bangkit. Dan tuh orang, jadi sosok yang ditakutin. Ampe akhirnya, direkrut jadi tim si Meliodas. Kekuatan Si Escanor ini bernama Sunshine. Kekuatan unik yang dikasih sama keberadaan agung. keempat orang Archangel. Selain jadi sumber kekuatan, anugerah ini juga jadi kutukan buat dirinya. Nomor 7 Laksus Dreyar Dari cerita Fairytale. Penyihir Reng S yang berasal dari guild Fairytale. Si Laksus ini punya kekuatan Dragon Slayer Petir, yang doi dapet dari Kristal Lakrimanaga yang ditanem paksa babehnya sendiri. Terus, selain itu juga, si Laksus dapet warisan, kapasitas mana yang luar biasa banyak. Ama kuat berkat kakenya, yaitu Guildmaster Fairytale bernama Makarov. Nomor 8 Joseph Joestar Dari cerita Jojo's Bijan Adventure Cucu kandung dari si Jonathan sama Irina, yang ngewarisin kekuatan Hamon sama kekakeknya itu. Hamon tuh sebuah energi berbentuk riakan, yang kekuatannya setara sama energi matahari. Dulu, energi ini dipake buat ngebasmi vampir, zombie sampe manusia pilar. Di bawah bimbingan ibunya yang bernama Lisa-Lisa, kemampuan Hamon si Joseph bisa dibilang jadi hebat banget, sama kayak si Jonathan. Nomor 9 Tiap Orang Dari Klan Uchiha Dari cerita Naruto Masaka Jadi kan, tiap anggota keluarga Klan Uchiha yang punya sodara kandung, mereka sebenarnya punya kesempatan juga buat ngambil mata sodaranya itu, supaya nanti bisa dapet kekuatan mengikius seringan abadi. Hal ini udah pernah dipraktekin si Sasuke sama Madara. Si Sasuke dapet mata kakaknya, sedangkan si Madara dapet mata warisan dari adeknya. Namanya juga abadi, yang versi ini segimanapun seringnya, kagak bakal bikin buta kalau dipake. Nomor 10 Titan Shifter Setiap orang yang punya kekuatan buat berubah jadi Titan, awalnya mereka tuh diwajibin buat ngemakan tubuh pengguna sebelumnya. Ambe kemudian, kekuatan tersebut berhasil diwarisin ke Titan Shifter berikutnya. Tokoh utama di cerita ini juga ngemakan babenya sendiri njir. Ambe kemudian punya kekuatan dua Titan sekaligus. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo pengen request, jangan lupa pake kata request di awalannya, supaya nanti gue gampang nyari tokomenan. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia animanga. Sekian dari gue, sorry kalau salah-salah kata. Bye!